Mau top up game termurah aman dan terpercaya bisa langsung guys kunjungi link bio di Instagramnya at Geekstore Contohnya banyak nih guys testimony yang udah kayak macam influencer atau bahkan youtuber-youtuber lain review Dan ini rekomendasi banget buat kalian untuk top up di Geekstore Banyak pula promonya dan murah-murah semua guys Jadi buruan guys ngapain lagi kita gak usah nunggu lama langsung aja top up di Geekstore Halo semua-semua tangan di channel Gepermain dan di video kali kita akan bahas guys gameplaynya Popol Kupa yang di buff pas dia nge-hit creep lebih tinggi damage nya 90% Dan creep itu adalah jungle monster Jadi Moonton ingin Popol Kupa itu jadi MM yang bisa kok jadi jungle Karena kan kita tau banget nih ya banyak MM yang mainnya tuh di god lane Karena mereka gak bisa jadi jungle Contoh Brody sekarang udah gak cocok Mia juga lama kalo farmingnya di early Laila juga, Hanabi juga sama Nah jadi Popol ya satu deret sama Yi Sun Sin yang bukan emang pure MM Atau Granger Ya Granger emang satu-satunya MM yang menurut gue sekarang tuh bisa jungle dan sekarang Popol Kupa nyusul Nih jadi kalo dia nge-creep atau ngambil jungle monster begini Damage nya naik 90% Fanny nya datang cuy kebawah dia Untung gue udah tau ya musuh kalo Fanny pasti dia mau red buff rotasinya abis purple Langsung gue ambil ya kan Dan dia jadinya cepet banget Nah mungkin ada yang bingung kok lu pake emblem MM bang Nah kalian cobain dulu deh Jauh lebih enak Karena gue udah pernah nyoba pake emblem jungle Emang enak sih cepet jungle monsternya Tapi ini orang damage nya kurang cuy Ini kayak gini nih Uh liat guys Damage gue langsung bisa bikin Fanny hampir sekarat cuy Dengan modal baru item dasar doang Legend Sword Intinya kita kalo emang main Popol tuh kan biasa orang mainnya BOD ya Dan BOD ini bakal ketrigger pasifnya dan point attacknya tuh lebih tinggi Karena emblem MM weapon master Jadi walaupun kita jungle Bukan berarti kita harus pake emblem jungle Contoh Assassin itu bukan emblem jungle loh guys Tapi hero assassin kalo yang nge-jungle pake juga kok Jadi gak ada istilah harus pake emblem jungle ya Sekarang kalo mau nge-jungle Ya boleh aja pake emblem assassin Emblem MM Tapi menurut gue lebih Sakti ini Gue udah main total 6 game Main jungle Pake Popol Gue udah nyoba pake emblem jungle Emblem coin Emblem untuk lord turtle cepet Atau emblem assassin killing spree Pike and dry Itu masih kalah Enaknya sama nih orang Pake emblem MM weapon master Makanya kenapa gue langsung bikin kontennya Karena menurut gue sih kayak lebih enak aja cuy Buat kita tuh Kayak nge-instant kill musuhnya yang Kita tau banget Popol ini punya stun Di ultinya yang bikin skill 1 nya ini punya Kayak macem apa ya Efek CC bentar lah Dan itu kalo kita paduin dengan BOD Emblem ini Wah enak banget cuy Udah gitu kombonya kan bisa skill 1 ulti Baru jadi nanti kayak gigitan si kupanya bakal lebih sakit juga Makanya kombonya itu biasa orang tuh skill 1 dulu Diarahin ke musuh langsung tiba-tiba dipencet ulti Atau ibaratnya kalo kupanya sekarat pencet ulti Kupanya penuh lagi dalahnya Ini kayak gini nih ya Gue bakal coba kasih liat Alem Ini udah panjang nanti semua ya yang di atas ya Kita ambil aja dulu yang ini Ambil Oh udah jadi BOD Let's go Sekarang kita rotasi langsung ke atas Mana bitrix nya nih Wih bitrix nya masih ada oke Kayak gini guys Caranya Sabar Skill 1 ulti Tuh Uh sakit banget itu Cakaran kupanya cuy Gigitannya langsung bikin si mami bitrix rabies cuy Begitu sakitnya nih orang ya Modal BOD Udah mulai ngeaktifin emblem MM Weapon Master Udah gitu langsung lanjut Bikin heptasis kalo mau Atau ya bikin sepatu dulu boleh juga Dan jangan lupa juga taro trap ya Buat open map lumayan Bisa open vision juga buat tim kita tuh liat guys Uh kaguranya Tinggal setengah darah Modal skill 1 sama Gigitan berapa kali kupa doang Oke skill 1 ulti lagi Kayak gini kombonya tuh Waduh 1 ulti lagi Basic attack nice Kayak gitu ya skill 1 ulti Itu kombonya si popol Jadi jangan dikira popol tuh cuman digigit-gigit doang Enggak Ada kombonya juga kok Biar nanti damage nya sakit Udah kayak gini Siapa yang mau majuin guys Fanny Tinggal kita gigit Siapa lagi Bitrix Tinggal kita gigit Kagura Punya payung Kita gigit Payungnya copot Dan enaknya Jungle nya Popol kupa begini Kita nyuruh kupanya gigit red buff Yang dibawa begini Popol nya ngehit jungle monster yang diatas Jadi dua Dua apa ya Dua sekaligus kerjaan Langsung selesai emangnya orang Kupanya gigit red buff Popol nya Nyicil jungle monster Itu pun pula yang dibuff sama moonton 90% cuy Itu tinggi loh Untuk ukuran MM Dia bisa cepet jungle Itu mantep Sekisatu Red trick Nice Capek-capek Udah usaha Ngambil Purple Apa namanya Ambil Turtle Purple Buff Red buff Mau dirusu Eh Datang digigit Makupa Rabias langsung Oke Ada bitrix Bitrix Langsung sekisatu ulti lagi Langsung hilang lagi Oke heptasis udah ready cuy Kita udah bisa bikin sepatu sih Kalo mau Dan ini gue bikin sepatu Sepatu armor dulu ya guys Soalnya Kayaknya gue lagi perlu Sepatu armor buat Nentahan bitrix Nentahan funny Lumayan juga buat kita tuh Lumayan ada sustain lah ya Soalnya gue bergerak karena Item full damage Uh Ada orang dalam sini nih Oke kita skill 1 aja dulu ke Lito Lumayan Kita yang amanin Ehm Calm Calm Kita open map lagi ya Enaknya Popol tuh ini Open map nya cuy Kalo emang takut ada rotasi Di arah tengah Open map aja taro trap di tengah Oke Lanjut bikin hunter kali ya Hunter strike atau malefic Nanti kita liat dulu lah Tapi kayak gue liat sih mungkin Uh Ada yang conceal Temen temen Oke Gue sambil retri juga Kita ambil retri merah ya temen temen Biar kita nanti damage kita gede Damage musuh turun Double kill Triple kill Kita langsung bikin Kagura Rabias cuy Wah sakti sih Popol emang Kalo pake red buff ya Atau tambahin retri merah Jadi red buff plus retri merah The best True damage Ya ada retri merah juga yang bikin damage musuh turun Tapi damage kita naik Yang artinya itu kan sinkron banget gak sih Ambelemnya weapon master gitu loh Emblem weapon master nih kan Kalo damage nya tinggi ya Persenanya juga jadi gede Karena persenanya 15% Ngasih point gede gara-gara point damage kita udah besar gitu ya Makanya kita pas ambil musuh damage itu Wah Itu WM sih bisa gila-gilaan damage cuy Oke kita tunggu dulu disini Gue pengen maunya hiduk sih Entah siapapun lah pokoknya Entah si Halid lewat Digi lewat Kagura lewat Gue pasti gigit sih Purple buff nya nge-spawn juga dong di atas itu Oke keliatan keliatan Oke gigit dulu Nice Ini gue mau ngambil gimana Eh ada Halid Dari situ Ayh langsung ilang Nice play bro Oke ini tunggu dulu kita sabar ya Ini funny nya gue harus standby selalu si ulti guys Biar nanti kalo dia dateng atau dia mau nge-cable Gue langsung gigit Kayak gini nih Kita gigit juga nih orang ya Si abang Kabur deh cuy Masih bisa sih ini Open map dulu sabar Nah tuh tuh kiri 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 Oh sakit banget nih orang Oke sambil kita ulti retri juga Skill satu lagi Dapet momen double triple kill Gue gagal lagi dong Gila berapa kali gue momen Hampir mau triple kill dua kali gitu loh Kombonya emang Harus kalian coba deh guys Retri merah Emblem WM BUD Jadi kayak tadi ya guys Kalo kalian emang ketemu funny tuh Di jungle musuh Ya dia biasa rotasinya tuh purple ke red buff nya musuh Ambil langsung red buff nya guys Dan nih orang tuh pun kalo misalnya Diambil purple buff nya Popol Kupa nih ya Dia gak terlalu bermasalah cuy Karena kan mana dia gak boros Kayak ini orang nih Langsung aja Kita komboyin retri merah Beuh Sambil kita ultis kesal Langsung hilang halitnya Gila sakti banget damage gue cuy Sekali begitu doang kombonya tuh Pasti siapapun yang kita culik Tak bitrix Tak Fani atau odigi Langsung hilang dong Langsung hilang deh Nice Gue gigit juga nih sabar sabar Si ini Kagura Kabur jauh banget gila nih orang Eh Udlort nya udah Udah aman nih Kita langsung paksa gak sih guys Karena kita juga pake item baru Ya Yang namanya itu swift crossbow Udah pada tau kayaknya ya Kombonya itu apa Dan item fungsinya itu apa ya Jadi gue pake ini untuk Ya lumayan ada tech speed sama adaptive damage Kayak gini Uh langsung hilang Jadi ya kayak nge trigger emblem mm juga gitu loh Oke kita gigit lagi Uh lagi terbang begitu Langsung hilang lagi Gak ada yang berani guys Yang mau ngedeket Kena rabias Langsung aman kupa gitu Jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplaynya popol kupa Yang versi jungle Yang emang versi yang di buff di patch note ini Jangan lupa cuy Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe See you guys on the next video Dan Bye bye semuanya Bye bye